Biasa Bandara Soekarno-Hatta memperkuat fasilitas testing COVID-19 dengan mobil laboratorium Biosafety Level 2, sebuah bis lab yang mampu mendeteksi virus corona dan corona varian baru B.1.1.7 bagi penumpang yang melakukan tes swab di bandara. Nah, bis BSL-2 varian 3 ini merupakan produksi BPPT yang mampu melakukan uji klinis sampel, tes PCR, dan dalam kurun waktu 8 jam. Unit kendaraan bus live milik badan pekajian dan penerapan teknologi atau BPPT, Biosafety Level 2, varian 3, sejak diluncurkan telah terparkir di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Setangerang, Banten. Bus ini sengaja disiapkan untuk mengantisipasi virus corona dan corona varian baru B.1.1.7 bagi penumpang yang akan melakukan penerbangan. Menurut Kepala BPPT, bus ini memiliki kelebihan mampu melakukan uji klinis sampel tes PCR, yang hasilnya bisa diketahui 8 jam setelah pengambilan sampel. Bahkan dalam satu hari, BCL-2 varian baru 3 ini juga mampu menguji 900 hingga 1000 sampel tes swab, sehingga para penumpang tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengantungi surat keterangan bebas COVID-19. Bus ini kita hadirkan di Bandara Suta untuk betul-betul diuji kemampuan menjamin keberhasilan penerapannya dalam upaya kami membantu pemerintah untuk pelaksanaan penanganan COVID-19. Ini proses dari kita di swab sampai dapat menghasilkan hasilnya itu 8 jam. Kita melengkapi apa yang kami sebut dengan infrastruktur penanganan COVID-19. Nah, yang berikutnya standarisasi tentang testing lab facilities itu akan ada di Bandara, khususnya di Bandara Kelolaan Angkasa Pura II. Dengan adanya Mobile Lab Biosafety Level 2 varian 3, diharapkan dapat mendeteksi awal adanya virus corona versi terbaru B117 yang dikhawatirkan mulai masuk ke Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Mas Tunggara, AINUS, melaporkan.